Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkenalkan nama ibu, ibu Nur Hayatin Kebetulan ibu mengajar di SMA Negeri 6 Tamu Selatan Mengajar Pendidikan Agama Islam Pada kesempatan MPRS hari ini Ibu akan menjelaskan terkait tentang pendidikan karakter Tapi sebelum lanjut ke materi tentang karakter Ada beberapa komponen yang penting yang mendasar pada pendidikan Di antaranya satu adalah karakter Yang kedua adalah kompetensi Dan yang ketigiannya adalah literasi Di sini ada pengertian pendidikan karakter Penguatan pendidikan moral Atau pendidikan karakter Dalam komponen sekarang ini Sangatlah relevan untuk mengatasi krisis moral Yang sedang melanda negeri kita Krisis tersebut di antaranya adalah Meningkatnya pergaulan bebas Kemudian maraknya angka kekerasan Anak-anak dan remaja Kemudian kejahatan terhadap teman Pencurian, remaja, kebiasaan mengentik Dan penyalahgunaan obat-obat terlarang Bahkan sampai ke fonografi Lanjut kita Ibu akan menjelaskan Beberapa pengertian pendidikan karakter Menurut para ahli Menurut para ahli di antaranya adalah Menurut Anisbas Wedan Karakter itu ada dua Karakter moral Di antaranya adalah sopan santun Ahlak, kejujuran Yang keduanya karakter kinerja Seperti pekerja keras dan ular Nah di antara kinerja ini Tidak lepas dari pendidikan Pendidikan tidak lepas pula dari kinerja Karakter moral tidak lepas dengan karakter kinerja Contohnya karakter moral Dia jujur Tapi dia pun Harus dilengkapi dengan apa Dengan kerja keras Jangan sampai begini Dia jujur tapi malas Seperti itu Jangan sampai itu Karakter yang harus ada pada diri kalian Nah disini ada Salah satu tokoh Terkait dengan Menurut Likona Likona Bahwa apa itu karakter Dia mendefinisikan seperti ini Karakter dapat didefinisikan Sebagai segala usaha Yang dapat dilakukan Untuk mempengaruhi karakter siswa Tetapi untuk mengetahui pengertiannya Tepatnya dapat Dikemukakan Dikemukakan disini Deponisi pendidikan karakter Yang disampaikan oleh Tomas Tikona Menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter Adalah suatu usaha yang Sengaja Untuk membantu seseorang Sehingga ia dapat Memahami Memperhatikan Dan melakukan nilai-nilai etika Yang inti Nah yang inti itu tadi Ada seperti Ulet Jujur Disiplin Kita Beranjak dan Terkait dengan pendidikan karakter Menurut Suyanto Menurut Suyanto Mendefinisikan bahwa Karakter sebagai cara Berpikir dan Berperilaku yang menjadi Tiri khas individu Untuk hidup dan bekerja sama Baik dalam lingkungan keluarga Masyarakat Maupun negara Jadi Kalian dituntut Bagaimana sih Cara untuk Menyikapi Hidup Baik itu di lingkungan keluarga Bersosialisasi harus bagaimana Di masyarakat pun harus bagaimana Begitu pula Nanti sebagai Warga negara yang baik Harus bagaimana Karakter-karakter yang bagaimana Yang harus kalian tumbuhkan Pada diri kalian Untuk kemudian Kedepannya Nah Disini Memahami pendidikan karakter Pendidikan karakter Dan pendidikan budi Bekerja Yang ACP Pengetahuan Perasaan Dan tindakan Menurut Thomas Di Kona Yang tadi Disebutkan di atas Pendidikan karakter Tidak akan efektif Kalau tidak 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 terpenuhi Tiga aspek Secara sistematis Dan berkelanjutan Seorang anak menjadi Menjadi Cerdas emosional Cerdasan emosional ini Adalah Berakal Adalah Bekal penting Dalam mempersiapkan Anak penyosong Masa depan Karena seorang Akal lebih muda Dan berhasil Menghadapi segala macam Tantangan kehidupan Termasuk tantangan Untuk berhasil Secara akademis Nah Terdapat sembilan Pilar nih Pilar karakter Yang berasal Dari nilai-nilai Luhur universal Di antaranya adalah Karakter cinta Tuhan Dan segenap Yang diciptakannya Maksudnya Kita tetap Selalu beribadah Kepada Allah Sebagai Tuhan Yang memberikan Nikmat kepada kita semua Kemudian Yang kedua Kemandirian Dan tangan jawab Kemandirian di sini Kalian dituntut Untuk mandiri Berdikari Penuh tanggung jawab Dimana sebagai siswa Kamu hendaklah Mempunyai tanggung jawab Esensi melaksanakan Tugas-tugas Yang diperintahkan oleh guru Nanti Pada saat Pendidikan sudah berlangsung Kemudian Jujur Kejujuran Dan amanah Dan Diplomatis Maksud diplomatis Di sini Belajarlah untuk Melakukan hal-hal Yang memang Bermula dari diri sendiri Jujur Melakukannya Dimana Tapi Penuh dengan amanah Melaksanakan Hal yang memang Kamu bisa melaksanakannya Kemudian Ada Hormat Dan santun Hormat Dan santun Di sini Tidak lepas Dari Yang tadi Disebutkan Di atas Yaitu Terkait dengan Karakter Hormat Dan santun Terhadap Orang yang lebih tua Orang yang lebih tua Dimana Di rumah Di rumah Terhadap orang tua Di rumah Di sekolah Kemudian Hari kamu Ada saatnya Ada kalanya Datang ke sekolah Hendaklah kamu Bersopan Santun Dengan baik Jangan hanya Mau mencari Seorang guru Kemudian Orang yang dilalui Oleh kalian Tidak diokormati Dilewati Seperti Dilewati Begitu saja Tidak boleh Tapi Hendaklah Kamu Sopan Dan santun Ketika melihat Orang yang lebih tua Yang ada Di lingkungan Sekolah Begitu pula Di lingkungan Masyarakat Kemudian Nomor lima Ada yang namanya Dermawan Suka Tolong Menolong Dan gotong Royok Terkait dengan Siswa Dimana kamu Merasa Merasa Temanmu Merasa Ada kesulitan Kemudian Misalkan Berkomunikasi Dengan kalian Hendaklah Kalian Membantu Menolong Kerjasamalah Hal-hal Yang memang Temanmu Memang Memerlukan Bantuan Tolonglah Mereka Kemudian Percaya diri Dan Pekerja keras Ada tugas Apapun Kerjakanlah Sesuai Kemampuan Kalian Sesuai Kemampuan Kalian Kerjakan Bekerja Kerjas 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 Referensinya Dari Buku Ataupun Dari Yang Lain Kerjakan Jangan Sampai Menunggu Menunggu Kemudian Menunggu Teman Dulu Menunggu Orang Mengerjakan Dulu Kerjas Kerjas Percaya dirilah Bahwa Inilah Hasil Buku Kemudian Hendaklah Kamu Menjadi Seorang Leader Seorang Pemimpin Pemimpin Yang penuh Dengan Keadilan Dan Adil Dalam Melakukan Hal Misalnya Kalian Kebetulan Di Kelas Ini Misalkan Nanti Setelah Dalam Satu Kelas Misalkan Kalian Ada Beberapa Yang Memang Terpilih Misalkan Jadi Ketua Kelas Hendaklah Menjadi Leader Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Jujur Yang Yang Bertanggung Jawab Jangan Numpang Nama Kemudian Baik Dan Rendah Hati Baik Dan Rendah Hati Disini Tidak Boleh Sombong Karena Apa Karena Orang Yang Sombong Orang Yang Orang Yang Orang Yang Penuh Dengan Rendah Hati Insyaallah Semuanya Akan Kembali Kepada Diri Kita Jangan Merasa Jangan Sombong Jangan Congkak Karena Merasa Diri Aku Sudah Selesai Diri Aku Sudah Tuntuh Nilai Lebih Besar Itu Tidak Baik Tetap Rendah Hati Karena Yakin Kamu Yakin Bahwa Tuhan Membolak Balikan Hati Itu Sangatlah Mudah Bisa Jadi Saat Ini Kita Sombong Karena Nilai Kita Tinggi Nilai Kita Bagus Pada Belum Tentu Besok Kita Jadi Mendapatkan Hal Yang Sama Dengan Hal Yang Sekarang Misalkan Yang Kemarin Kita Memang Pada Saat Kita Mengerjakan Tugas Mencari Poin Nilai Kita Dalam Keadaan Fit Sehat Belum Tentu Besok Jadi Kemudian Ada Karakter Berikutnya Adalah Karakter Toleransi Toleransi Ini Kebetulan Banget Ibu Mengajar Pendidikan Agama Islam Toleransi Disini Kita Negara Yang Homogen Kita Negara Yang Agamanya Begitu Banyak Saling Menghormati Terhadap Sama Agama Disitu Pembelajaran Untuk Kita Tidak Boleh Memaksakan Kehandak Kita Memaksakan Kehandak Agama Lain Masuk Dengan Agama Kita Meyakini Agama Yang Kita Anu Tapi Biasakan Kalian Bertoleransi Dengan Apa Biarkan Orang Lain Sedang Beribadah Ibadah Dengan Agamanya Mereka Masih-masih Jangan Mengganggu Orang Lain Yang Sedang Beribadah Saling Menghormati Tapi Bukan Berarti Kita Mencampur Baurkan Keyakinan Kita Dengan Keyakinan Orang Lain Orang Lain Jangan Sampai Kita Campur Baurkan Keyakinan Mereka Dengan Keyakinan Kita Agama Di dalam Hukum Islam Dijelaskan Bahwa Agamamu Agamaku Agamaku Masing-masing Saja Terkait Dengan Yang Namanya Agama Taklah Bertolerasi Kemudian Kedamaian Kedamaian Itu Dimana Kedamaian Itu Damailah Kalau Memang Kita Sudah Bertoleransi Sudah Menghargai Sesama Agama Yang Lain Insya Allah Kedamaian Itu Pasti Ada Begitu Pula Di kelas Charakter Kamu Harus Dimunculkan Jadikanlah Damai Di kelas Nanti Kemudian Hari Cara Damainya Bagaimana Jangan Mencari Mencari Celah Membuat Permasalahan Yang Memang Akan Mengakibatkan Runtingnya Suatu Kelas Kemudian Disini Ada Kesatuan Kesatuan Dimana Kesatuan Ya Kalau Bisa Satu Hati Maksudnya Dimana Ada Kesulitan Saling Membantu Terdapat Sembilan Pilar Karakter Yang Berasal Dari Nilai Unipersen Yaitu Pendapat Daniel Disini Ada Seorang Tokoh Tentang Keberhasilan Seorang Di Masyarakat Ternyata Dipengaruh Kecerdasan Emosional Emosional Itu Kembali Ke Karakter Hanya 20% Kecerdasan Itu Ditentukan Tapi Karakter 80% Yang Menentukan Keberhasilan Beberapa Negara Yang Telah Menerapkan Pendidikan Karakter Sejak Pendidikan Dasar Ini Antaranya Adalah Amerika Serikat Jepang China Korea Mudah-mudahan Kita Termasuk Di Dalamnya Menanamkan Karakter Karakter Yang Baik Kejujuran Disiplin Ging Dan Yang Lainnya Disini Nilai-nilai Pendidikan Karakter Yang Harus Ada Pada Diri Kalian Di Antaranya Satu Adalah Religius Apa Itu Religius Religius Adalah Karakter Sikap Dan Perilaku Yang Patuh Dalam Melaksanakan Ajaran Agama Toleran Terhadap Pelaksanaan Ibadah Agama Lain Dan Hidup Rukun Dengan Pemeluk Agama Yang Lain Oke Yang Dikata Tadi Lakum Din Hukum Agamamu Agamamu Dan Agamaku Agamaku Yang Berikutnya Nomor Dua Itu Adalah Nasionalis Nasionalis Adalah Kekrektor Suatu Pemahaman Kebangsaan Dari Masyarakat Pada Suatu Negara Yang Mana Memiliki Kesadaran Dan Juga Semangat Akan Cinta Tanah Air Dan Bangsa Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Sikap Dan Juga Tingkah Laku Dari Masyarakat Atau Dari Individu Nah Yang Ketiganya Apa Tadi Mandiri Apa Itu Mandiri Mandiri Adalah Karakter Atau Sikap Dan Perilaku Yang Bidang Mudah Bergantung Kepada Orang Lain Dan Menyelesaikan Tugas Tugas Jadi Kalau Ada Kesempatan Kamu Bisa Mengerjakan Sendiri Kerjakan Sendiri Tapi Tidak Memutus Untuk Bekerjasama Tetap Bekerjasama Ketika Kamu Tidak Bisa Mengerjakan Sendiri Tapi Belajarlah Untuk Mandiri Lebih Awal Berikutnya Tentang Gotong Royong Gotong Royong Adalah Karakter Kerjasama Tolong Harapkan Tapi Bukan Berarti Menyontek Gotong Royong Itu Sama Semua Jawabannya Haruslah Kalian Sisipkan Kata-kata Yang Perlu Kalian Sisipkan Di Dalam Pembelajarannya Kemudian Ada Integritas Integritas Adalah Karakter Suatu Keperibadian Seorang Bertindak Secara Konsisten Dan Baik Dalam Perkataan Jujur Itu Di Dalamnya Dampak Karakter Dampak Dari Adanya Pendidikan Karakter Di Sekolah Antara Lain Apa Satu Menyeimbangkan Kemampuan Kognitif Para Peserta Didik Menyeimbangkan Kemampuan Kognitif Pada Peserta Didik Untuk Kalian Kemudian Yang Kedua Membetuk Peserta Didik Menjadi Berprestasi Insyaallah Kalau Kalian Karakter Sudah Terbentuk Dengan Baik Insyaallah Akan Terbentuk Menjadi Peserta Didik Yang Berprestasi Belajarlah Yang Raji Disiplin Jujur Amanah Mandiri Kemudian Yang Ketiga Membuat Emosi Menjadi Stabil Insyaallah Insyaallah Stabilnya Emosi Kalian Dengan Dilengkapi Dengan Pendidikan Dan Karakter Yang Bagus Kemudian Bisa Membangun Rasa Percaya Diri Kalau Biasanya Kalau memang Kita sudah Berhasil Yakinlah Kita akan Percaya Diri Tapi Yang Tadi Ibu Sisip Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Membangga Tetapi Tetap Berendah Hati Kemudian Yang Kelimanya Bisa Membentuk Kemampuan Berkomunikasi Membentuk Kemampuan Berkomunikasi Komunikasiklah Dengan Teman-teman Dengan Menutup Tidak Berkomunikasi Dengan Orang Lain Tidak Bersosialisasi Dengan Orang Lain Merasa Dirimu Lebih Lebih Mampu Itu Tidak Boleh Tapi Hendak Tetap Berkomunikasi Yang Baik Dan Benar Yang Kenamnya Membangun Jiwa Yang Penuh Tanggung Jawab Nanti Kalau Sudah Menjadi Siswa SMA Negeri Nama Hendak Penuh Tanggung Jawab Jangan Sampai Karakter Kalian Hilang Begitu Saja Setelah MPLS Diabaikan Begitu Saja Karakter Tetap Harus Ditumbuhkan Penuh Dengan Rasa Tanggung Jawab Akan Tugas Diantaranya Tugas Tugas Baik Itu Dari Dari Utamanya Semua Tugas Dari Semua Guru Handak Jangan Disuruh Eh Cepat Waktu Deadline Tahun Jam Sebaiknya Kalian Handak Punya Tanggung Jawab Kerjakan Secara Secara Cepat Penuh Jiwa Yang Tanggung Jawab Kemudian Membangun Jiwa Menjadi Religius Tetap Ketakwaan Itu Kamu Utamakan Karakter Kriteria Kriteria Keagaman Itu Harus Lebih dahulu Dibandingkan Karakter Kriteria Karakter Karakter Yang 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 Nah Ini Saja Yang Ibu Sampaikan Terkait Dengan Karakter Terima Kasih Ibu Ucapkan Kepada Kalian Selamat Bergabung Selamat Penuh Dengan Pendidikan Yang Pendidikannya Berkarakter Bilahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada tugas Untuk Kalian Nanti Kalian Silahkan Kerjakan Terima